hai oke welcome to my channel murah gitu loh pakai apa yang di like comment share and subscribe thanks Om Swasya cukup melihat lagi bersama saya murah gitu loh pakai apa Oke itu di hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengobatan ikan koi yang sudah saya lakukan di kohaku saya jadi sebelum menonton video ini ingat di like comment share subscribe dan jangan lupa dibagikan ke di seluruh sosial media kalian dan jangan lupa juga diikuti ya untuk tiktokers ya mungkin ada sahabat-sahabat saya sudah mulai bertik tokia yang disana mungkin bisa dipolo juga tiktok saya Facebook saya IG saya semuanya di sosial media saya semuanya dipolo semua ya mohon dibantu jadi semua namanya sama yang udah gitu loh siapa Oke lanjut ya untuk pembahasan hari ini saya sangat senang sekali ya karena memang kohaku saya sudah mulai sehat ya jadi kemarin sudah kita obati hanya dengan menggunakan PK saja jadi satu minggu saja sudah kelihatan hasilnya jadi sudah agak kering ya jadi untuk penyakitnya itu bakteri dalam kulit mungkin namanya kurang tahu juga saya kalau dibilang sisik kembang atau sisik nanas itu biasakan kalau sisik nanas itu seampir lumayan ya lumayan banyak ya jadi di kohaku saya ini dia mengembang ya beberapa sisik yang mungkin berat barang empat atau lima sisik saja dan dibawahnya itu ada kayak seperti daging ya seperti daging jadi kemarin saya lepas sisiknya langsung di gini nya itu saya kasih PK ya jadi ya Duh getal bro jadi di saya cabut sisiknya ya beberapa ya supaya kelihatan itu dagingnya yang seperti tumbuh daging ya saya kira tidak mau hilang saya hanya menggunakan PK saja ya jadi saya kasih PK ikannya karena emang juga untuk karantina ikannya terlalu besar ya kalau di akuarium juga tidak cukup kasihan nanti stres ya meskipun saya punya akuarium dua meter cuma untuk lebarnya sekitar 40 cm karena kohaku saya sekitar 65 cm jadi takutnya stres ya kalau bisa mungkin pet mungkin baru bisa ya untuk pakai yang satu meter mungkin baru bisa pakai untuk karantinanya ya jadi saya tidak mencoba ini ya jadi untungnya sehat jadi pengobatannya tanpa karantina dan hanya menggunakan obat PK saja seperti itu jadi saya cabut sisiknya saya taburi dan saya tempelkan di jari PKnya jari mungkin sudah ada di video di bawah ya untuk pengobatannya itu dan hampir ini sudah hampir sebulan ya mungkin ya sebulan sudah aman ya saya lihat sudah ya sudah mulai bersih ya sudah tumbuhnya mari kita lihat saja langsung ya untuk kohaku saya oke jadi kita lihat ya kohaku saya ini dia kohaku 65 cm Hai jadi semoga saja kelihatannya mungkin kita matikan dulu ya mungkin air lipnya nggak usah ya nanti ya habis ya habis ya jadi ini dia wakunya ya oke di pipi sebelah kiri namanya ya jadi kemarin saya coba obati menggunakan PK saja tanpa di karantina jadi kan ya semua ya semua semua ya di bawah pipinya di sini ya di sini ya di sini juga udah mulai sama dengan sisik aslinya ya sudah mulai sembuh ya jadi aman jadi tanpa di karantina pun ikan sehat untungnya ya jadi seperti ini ya keadaanku aku saya serang di sini pipi yang sebelah sini Oh sudah mulai putih-putih ya mungkin bisa after beforenya ya semoga saja masih masih ada fotonya ya jadi aman ya jadi saya coba karantina meskipun karena kalau karantina itu tempatnya memang harus lumayan besar jadi saya tidak karantina mandiri saya obat saja menggunakan PK saja ya untungnya selamat ya seperti itu jadi sudah mulai kembali seperti semula dia sisiknya juga yang saya cabut sudah tumbuh kembali semoga saja untuk saiznya mungkin tidak bertambah lagi lama sekali mungkin ya setahun satu cm tadi bilang untuk kok aku ya tapi untuk saiznya 65 belum sempat kita ukur ya semuanya saja bertambah 1-2 cm saya sudah cukup ya sudah hampir berapa bulan ya sekitar dari Desember saya beli kayaknya hampir 8 bulanan eh 6 bulan 7 bulan jadinya jadi seperti itu keadaan kau aku saya jadi aman ya tanpa karantina dengan satu obat saja yaitu PK saja ya jadi semuanya sehat ya untuk airnya juga lumayan seling ya kemarin sudah kita rubah medianya dari kita dibungkus sekarang kita buka tanpa pembungkus seperti itu seperti itu jadi aman sekali kita bisa lihat ya Bagaimana sirkulasi air selalu di chamber saya Oke jadi seperti ini ya keadaan chamber saya setelah saya rubah ya jadi sebelumnya semua media terbungkus menggunakan seperti ini ya saya bungkus-bungkus tapi disini juga saya karena nah apa namanya itu Hai kerang westernnya masih sedikit jadi saya masih bungkus ya mungkin nanti kita bisa ganti kita tambah lagi untuk apa namanya Hai kerang westernnya lagi sedikit ini batu apung campur laparok ya jadi ke disini karena ada ikan ya waktu kelihatan ikannya ya jadi di obok-obok kotoran kelihatan ikannya malah jalan ya dari mana datangnya itu ikan ya mungkin dari kolam utama ya dari seperti ini nih batu apung campur jaring nelayan dan ini eh batu apung campur laparok ini jaring nelayanya jaring nelayan sama paranet ini kapan saya terakhir bersihkan ya lupa ya ini sudah sangat kotor sekali ya sampai lupa saya melakukan backwash mungkin sudah hampir satu bulan yang enggak saya backwash ya Nah ada mungkin ya tiga mingguan kenya sudah kotor sekali ya karena emang jadi meskipun tidak terlalu banyak ya dari 17 ekor ikan saya tidak terlalu banyak sih untuk kolam dua setengah setiap siang nyatiin jadi udah hampir sebulan ya kita tidak backwash jadi sangat kotor sekali mungkin nanti ya pas libur kita bersihkan jadi dengan debit Hai dua setengah dua setengah kali tiga kali empat dua setengah kali empat meter Hai dengan populiskan populasi kan kita 17 ekor ya sampai yang kecil-kecil untuk ngepus pakannya emang pas saya jaga malam baru saya push pakannya ya jadi untuk makannya saya kasih biasanya dua dop dua dem ya jadi ini dua buah nih ukuran M kayaknya saya kasih biasa aja dua jam sekali kalau pas lagi masuk malam kalau pas lagi kerja pagi saya enggak tahu ya tergantung orang rumah itu gantung istri tergantung anak mungkin ada yang datang mungkin dikasih makan seperti itu jadi biasanya saya kasih dua tutup ya jadi saya sekali kasih sekali satu satu kali tutup habis satu tutup saya tambah lagi satu gitu nanti lagi dua jam sama juga lagi dua tutup jadi mungkin kalau bisa dari jam 6 jam 6 jam 8 jam 10 jam 12 jam 2 jam 4 jam 6 lagi ya jadi tujuh kali ya 8 kali jadinya ya 8 kali makan ya sehari kalau kita jaga malam ya dua jam sekali ya kalau bisa ya jadi untuk Hai pakan 10 kilo itu mungkin hampir sebulan habis ya Hai kurang gini sebulannya kalau memang ikannya punuk dia biasanya langsung dari kecil sudah munuk dia ya kalau emang ikannya tidak munuk punuk ini ya anda ini contohnya nikannya yang kurang munuk nih ya jadi enggak mau munuk dia meskipun sudah dipus enggak mau punuk ya seperti contohnya yang itu ya caramelnya ini dari kecil sudah kelihatan bakat punuknya langsung pasti dia akan munuk gitu kalau yang ini nah ini yang lain lagi lagi yang ini waktu saya beli kecil biasa aja aja ya tipis sedikit punuknya ya tapi sekarang ya semua lumayan sudah hampir 50 cm tebal dia mungkin kayak gosikinya itu sudah memanjang itu enggak bisa dia mempunuk meskipun dipus sampai 10 kali makan mungkin enggak bisa mungkin ya mungkin kalau pakai pakan mahal ngepusnya kurang tahu juga saya soalnya enggak pernah pakai pakan mahal saya pakai pakan standar aja kusuh ataupun ya yang harga 25-31 kilonya ya jadi tidak terlalu gini mungkin kalau pakai yang mahal-mahal mungkin lebih tebal lagi ya kalau bodinya ya ini kan agak ke torpedo jadinya badannya jadi kalau emang negosikinya kan torpedo dia bodinya kalau ini Midori nya kan oh kelihatan lebih ganteng ya sama juga kayak sabi koyo saya ini tebal dia punuknya tipis seperti itu ya siapa tahu ya mungkin melebar dulu baru mau punuk seperti itu mau memanjang yang dulu masuknya seperti yang apa itu namanya red karasi ya itu ada dua dari karasi enggak mau bunuh ya itu juga ada saya punya karasi karasi yang kuning dengan ring merahnya keren sekali mau dia bunuhnya seperti itu jadi ini menggunakan LP100 air lip sistem air lip LP100 dengan menggunakan pipa tiga dim kedalaman satu setengah ya jadi untuk Hai skimmer juga lumayan kenceng seperti dia kenceng mantap jadi lebih hemat cepat ya menggunakan air lip jadi seperti itu ya untuk pengobatan kan kuenya untungnya syukurnya tanpa melalui tahap karantina kita bisa menyembuhkan ikan Kohaku saya yang lumayan besar karena emang tempat karantinanya tidak ada kalau memang ada tempat karantinanya mungkin ada pet ataupun ya yang pokoknya yang lebih besar dari ikannya ya kalau mungkin ikan 50-40 ya akuarium masih bisa ya Jadi kalau 65 itu kasihan ikannya nanti malah kita karantina di akuarium kalau kecil aku remnya malah stres jadinya seperti itu semoga saja belum pernah sih nggak berani juga ya mungkin ada yang pernah mungkin bisa di langsung di kolom komentar ya sebang saya pernah punya kuih saya 65 akuarium lebar 50 panjang satu meter aman saja atau mungkin lebar akuariumnya 40 cm panjang satu meter aman jadi bisa kita kita coba ya jadi lebih kalau sudah di akuarium lebih aman ya kadang kita bisa melihat ngontrol dari samping badan ikannya kelihatan semua ya dari samping dari atas dari bawah juga kelihatan seperti itu ya jadi seperti itu ya cara pengobatannya gampang sekali tanpa karantina dengan PK saja sudah aman seperti itu ya jadi ingat kalau bisa di dripping tiga hari sekali setiap hari kalau ada ini juga saya untuk kemarin juga sedikit bocor kurang tahu kenapa kaden ini kolam saya jadi kemarin habis saya bersihkan lumutnya ternyata satu malam itu bisa berkurang satu hari ya satu harinya berkurangnya sekitar berapa tujuh senti ya sekitar tujuh senti berkurang airnya ya jadi saya inisiatif mengisi percikan air ya jadi saya nambah air di sana saya menggunakan selang selang aerator jadi saya tambah setiap hari air baru meskipun mungkin mungkin kalau di untuk satu harinya mungkin satu ember ya karena emang dia tetesan ya saya pakai tetesan kelihatan pernah ya jadi dia di drippingnya tapi tipis ya sekitar 12 ember satu harinya seperti itu oke sekiannya untuk hari ini semoga saja bermanfaat apa yang saya baru bagikan sesuai pengalaman yang saya alami jadi untuk pengobatan ikan Kohaku 65 cm tanpa karantina hanya menggunakan robot PK saja semoga saja ikan-ikan pemirsa semuanya sehat seperti itu oke terima kasih ingat di like comment share subscribe dan jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian dan jangan lupa dipolo tiktok saya IG saya Facebook saya dan subscribe channel YouTube saya oke salam dari saya dan udah gitu loh pakai apa dadah ya ya ya